Hai teman-teman, coba kalian lihat video yang satu ini ya Nah itu tadi video datang dari seorang artis papan atas ya apalagi kalau bukan Raffi Ahmad ya yang sekarang sedang mendapatkan tuduhan yang sangat keji ya teman-teman ya Tapi kita jangan temahkan dulu dengan isu-isu yang tidak benar atau yang hoax ya Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah Sama sekali gak ada aku ini percaya gak percaya cek aja ini gedung juga masih ada cicilah Menurut aku sih gak mungkin Raffi Ahmad berbuat seperti itu untuk apa untuk apa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang Sementara uang dia udah banyak duit dia udah banyak dia sukses artis dan dia tidak kekurangan apapun ya Buat orang-orang yang sirik kepada dia ini ya semoga kalian intap ya kepada seluruh netizen-netizen Indonesia ya Jangan percaya hal hoax seperti itu dan Bang Hotman Paris lihat nih video Bang Hotman Paris membela Raffi Ahmad Nah itu tadi video dari Bang Hotman Paris yang membela Raffi Ahmad Karena emang benar-benar Raffi Ahmad tidak melakukannya dan akan terbukti insyaallah akan terbukti Kalau saya tidak percaya kenapa karena saya udah mendengar sendiri dari asistennya Raffi Ahmad ya si Mary Mary Raffi Ahmad sahabatku kebetulan dia juga sahabatku dan dia udah menjelaskan Kalau itu hoax dan dia Raffi Ahmad itu dituduh sebagai orang yang melakukan pencucian uang Padahal itu bohong kenapa dia seperti itu kenapa karena Raffi Ahmad itu dijadikan rebutan oleh paslon tertentu Iya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon ya ada yang suka atau ada yang gak suka Tapi Alhamdulillah Raffi Ahmad juga gak bodoh dan dia udah pinta dia samping dia pintar dia sukses dan dia juga udah gak bodoh ya Dan kepada netizen-netizen atau orang-orang yang percaya hal-hal seperti itu aku tepis ya kalian ya Jangan percaya karena itu tidak benar sama sekali ya Semoga Bang Hotman Paris bisa menangkap dan bisa menuntut orang-orang yang menuduhnya Raffi Ahmad dengan tuduhan-tuduhan sekeji itu ya Pencucian uang ya padahal tidak ada sama sekali ya Semoga ada jalan keluarnya kepada Raffi Ahmad yang kuat yang sukses ya Semoga orang-orang yang memfitnah Raffi Ahmad akan mendapatkan hidayah ya dan tidak sembarangan asal ngomong Untuk apa bercelote-celote yang gak-enggak di media sosial padahal itu tidak benar sama sekali Semoga itu orang ntar dihukum ya seberat-beratnya dan saya sangat menentang orang yang menyerang artis seperti itu ya Padahal itu tuduhan yang sangat keji ya padahal dia tidak melakukannya sama sekali ya Semoga mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal ya Sekali lagi jangan lupa buat teman-teman ya netizen-netizen Indonesia yang kalian cerdas ya Jangan percaya hal-hal seperti itu Ini sumbernya dari Mary Raffi Ahmad sendiri menjelaskan bahwa itu tidak benar ya Jangan percaya itu tidak benar itu orang-orang yang syirik Orang-orang yang tidak mampu untuk menjadi sukses seperti Raffi Ahmad Makanya sebelum itu bersihkan hatimu wahai orang-orang yang syirik Orang-orang yang dengki ya Orang-orang yang tidak bisa kerja sama sekali untuk Indonesia Jangan membuat hoax yang tidak benar ya Karena itu akan menjadi pembodohan publik ya Bagi netizen-netizen yang tidak mengerti mereka nanti akan percaya hal-hal seperti itu Saya pribadi saya tidak percaya bukan karena asistennya teman aku ya Tapi memang saya ngefun dari dulu dengan si Raffi Ahmad Dia orangnya jujur, dia orang baik dan dia juga orang yang sukses ya Sukses buat Raffi Ahmad dan Mary Raffi Ahmad ya Jangan khawatir Allah tidak tidur sayang 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 ya